Peralih pemirsa ke PT. Bank Tabungan Negara Persero TBK secara resmi menggandeng PT. Mandiri Capital Indonesia membentuk program pendanaan bernama BTN Fund dan Direktur Risk Management Bank BTN menjelaskan kerjasama ini diharapkan akan memperkuat bisnis BTN melalui penetrasi investasi di ekosistem digital sektor properti. PT. Bank Tabungan Negara Persero TBK secara resmi menggandeng PT. Mandiri Capital Indonesia demi meluncurkan BTN Fund. Melalui BTN Fund, nantinya Bank BTN dapat berinvestasi pada perusahaan rintisan yang bergerak di bidang properti dan industri terkait lainnya untuk mendongkrak sektor perumahan di tanah air. Direktur Risk Management Bank BTN Setio Wibowo menjelaskan bahwa kolaborasi ini akan melengkapi ekosistem perumahan berbasis digital yang dimiliki perseroan. Selain itu, kemitraan tersebut juga menjadi upaya peningkatan kapabilitas Bank BTN dalam sektor perumahan di tengah momentum stimulus pajak 0% untuk rumah di bawah 2 miliar dari pemerintah. Setio pun memastikan pembentukan BTN Fund diharapkan dapat menciptakan demand memperluas pangsa pasar dan membuka segmen baru bagi Bank BTN dalam penyediaan solusi end-to-end di sektor perumahan. Investasi di area teknologi properti gitu ya atau proptech kita bilang fintech di area digital banking atau di payments gitu juga teknologi atau startup company yang bisa menginfisiensi operasional kita gitu ya mungkin itu target investmentnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Investasi Mandiri Kapital Indonesia Tinis Pratisa menargetkan pendanaan bagi para perusahaan rentisan yang potensial yang dapat mendukung bisnis Bank BTN. Ini kita menggunakan produk namanya Dana Ventura ya. Dana Ventura adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh OJK itu yang tadi Semet Babo katakan. Timingnya mungkin 3-6 bulan ya untuk sampai izin Dana Ventura tersebut bisa keluar. Nah ini berupa subscription jadi penempatan dana BTN di Dana Ventura tersebut gitu. Nah nanti Dana Ventura tersebut untuk apa? Tentunya yang tadi kami sempat sampaikan ya sebelumnya di opening speech ini untuk investasi di multistage ya multistage companies yang digital companies dimana mendukung ekosistem BTN. Lewat kemitraan ini Bank BTN bekerjasama dengan MCI sebagai pengelola dana BTN Fund. Selain memberikan pendanaan untuk startup di sektor properti BTN Fund juga dirancang untuk berinvestasi pada usaha rentisan lain yang sejalan dengan bisnis Bank BTN. Di Jakarta Rahar, Jopatmu, Adiksten. Ya kolaborasi membuat sebuah perusahaan menjadi lebih kuat gitu ya untuk kemudian mengeksplor satu segmen market yang bisa mendapatkan manfaat bagi kedua belah pihak. Oke, nah informasi lainnya kita akan hadirkan usai jeda pariwara pemirsa tetaplah di Power Breakfast. selamat menikmati.